Intro Belur pulau Bawian, sakwi jening pulau Cilik, neng tengah laut Jawa, singkepetung wilayai Kabupaten Gresik. Tekok Kutong Gresik jarakai kira-kira 100-40 km-an. Lek nisik Bawian, mengisok dirangeh, nggawe kapal utawa speedboot. Saigi pulau Bawian, wiskenek dibelancang, numpak montor muluk, masyosik nggawe penerbangan perintis. Sarana transportasi iki nambah luwe cepetih hubungan antarani Bawian ambik Jawa. Secoro alami, pulau Bawian suge potensi alam sing api. Onok pantai, onok danau, onok air terjun, termasuk onok penangkaran kewan sing endemik Bawian. Gak lali budoyani Bawian, sing saiki kepetung kabudaya ning Gresik. Wong Bawian si fati si islami. Gak heran, lekseni tradisi Bawian si mambu-mambu Islam. Salah si jini sakwi jening tarian sing karan mandailing utawa zapin. Tari zapin iki sak kelebatan koyok tarian Melayu. Musiki koyok Melayu. Pake ane yok koyok Melayu. Tariki anjen gak luput tekok gelir sosial masyarakat Bawian sing wiskawit jaman bien Kesawir merantau ng tanah Melayu. Akeh wong lanang Bawian sing merantau ng Malaysia. Akibat di akeh wong-wong wedok Bawian sing ditinggal ngomah. Tariki zapin iki dati ekspresi senengi. Prainani wong-wong wedok Bawian pas mapak bodu-budu ni mulih tekok perantauan. Polai penari sing lincah, prainani sing seger sumringah, tari zapin dati ngrembok kosak ngresik. Akhiri tari zapin dati tarian populer ng kabupaten ngresik. Tarian khas Mawian mandailing itu tidak hanya ditampilkan di saat-saat kegiatan-kegiatan besar, tapi ini sudah merupakan suatu ekstra kulikuler untuk di sekolah-sekolah untuk dikenalkan bahwa ini adalah tari Mawian yang tidak boleh untuk kupus atau hilang dengan begitu saja terus untuk dilestarikan. Sehingga kegiatan-kegiatan baik itu di Jawa Timur maupun di daerah mana saja kalau memang mengundang dalam bentuk tari itu, insyaallah lah kami akan terus untuk menyiapkan atau bersedia untuk siap untuk diundang. Yang saya rasakan ketika saya menari tari zapin mandailing yang berasal dari Bawian itu, saya merasa senang karena tarian itu menggambarkan suatu kegembiraan, apalagi gerakannya yang begitu lincah, yang menggambarkan kelincahan dan aktivitas saya sebagai anak muda juga. Jadi saya merasa bangga karena sudah menarikannya juga. Seni tradisi Bawian Liane, yang juga terus orib ngeremboko, ya itu tradisi pasmapak mulutan, utawa perayaan dina lahiri kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gawai warga Bawian, perayaan lahiri kanjeng Nabi Muhammad ini umumnya diadaknya rame-rame. Sekarang keluarga nyepakno panganan manekowarno, yang ditutup api yang dukur timbo utawa ember. Lagi taksir, sekarang tatanan panganan ini, bisa sampai petong ato sekat tewuripis. Masya reganya gak murah, tapi ini wujud rosa syukuri masyarakat Bawian yang dumat ini kanjeng Nabi Muhammad SAW yang alam dunia ini. Lepas ngelompok, terus didungani, termasuk diceritakan sejarah lahiri kanjeng Nabi, manekowarno panganan diijol-ijol, terus dipangan. Ya ono sing digawamule. Tradisi kayaknya ini sih tetap dilestarekno ambek warga Bawian, mergo sakliani isok ngeraketno hubungan antar warga. Tradisi iki yo isok njogo persatuan dan nambah perekonomian warga. Sampai jumpa di video selanjutnya.